Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di rumah almini channel Hai teman-teman semua apa kabarnya hari ini Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Dimanapun teman-teman semua berada ya Alhamdulillah hari ini saya masih bisa share lagi kegiatan saya di rumah almini Dan untuk kali ini kegiatannya udah kembali lagi sama rutinitas Di hari weekday pas anak-anak udah mulai masuk sekolah ya teman-teman Jadi udah mulai lagi nguprek-nguprek di dapur mulai pagi hari Sekarang sebelum mulai sholat subuh saya mau bikin nasi dulu sama tadi Ngeluarin untuk makanan yang ada di freezer yang mau saya bikin bekal nanti buat anak-anak sekolah Untuk masaknya biasanya saya setelah sholat subuh teman-teman Yang terpenting untuk bahan-bahannya udah saya siapin duluan Jadi nanti tinggal masak aja Sebelum saya lanjut sholat subuh saya bangunin anak-anak duluan Walaupun udah ada alarm dan alarmnya udah bunyi tetep aja Anak-anak harus dibangunin teman-teman Jadi alarm bunyi tuh malah cuma dimatiin aja Jadi tetep harus beraksi emaknya buat bangunin Dan tadi adik sama suami udah berangkat ke masjid untuk sholat subuh Nanti kakak nyusul doakan ya teman-teman Semoga semuanya bisa istiqomah sholat subuh berjamaah ke masjid Dan saya udah selesai juga untuk sholat subuh Mau langsung beraksi di dapur buat nyiapin bekal sama sarapan anak-anak nanti Karena minggu ini agenda di sekolah masih kegiatan MPLS Kalau jaman dulu kita mungkin namanya ospek ya teman-teman Dan makanya untuk minggu ini pulangnya masih lebih cepat Adik pulang jam 10 Kalau kakak pulang sekitar jam 1an Nah adik masih bekal snack aja teman-teman Kalau kakak tetep menu lengkap untuk bekalnya Tadi untuk bekal snack adik udah saya angetin pizza Masih ada sisa sekitar 2 slice Dan sekarang saya mau bikin buat nanti menu sarapan dan juga bekal yang mau dibawa kakak Nah hari ini untuk menu bekal sama sarapan anak-anak Saya mau bikinin chicken katsu yang kemarin udah saya bikin Sama bikin sausnya Saus mushroom nanti buat teman makan chicken katsunya Buat bikin saus mushroomnya Saya pakai jamur kancing Dan tadi udah saya tumis Ada bawang putih dan juga bawang bombay Tumis sampai harum Kalau sudah harum Tambahkan susu cair Saya pakai sekitar 250 ml Untuk susu cairnya Tambahkan bumbu-bumbu Ada garam Lada bubuk Dan juga oregano Aduk semua merata Kalau sudah terakhir tinggal kentalkan Pakai campuran tepung maizena Udah gitu aja teman-teman Buat bikin saus mushroomnya Pokoknya mah cepet dan juga simple bikinnya Ditungku sebelah Biar lebih cepat masak-masaknya Saya lanjut buat goreng-goreng untuk chicken katsu Yang kemarin udah saya stok Jadi lebih cepet teman-teman Kalau masak buat bekal pagi-pagi gini Kalau udah punya stok di kulkas tuh Rasanya lebih tenang Dan juga gak terburu-buru Pas pagi hari Dan untuk pelengkapnya Tadi juga saya ada rebus sayuran Buncis sama wortel Alhamdulillah semuanya udah siap Untuk bekal adik sama kakak Dan sekarang anak-anak lagi sarapan Mumpung masih ada waktu Sekarang masih sekitar jam setengah nama Jadi saya mau lanjut dulu Untuk bebersih dan juga beberes rumah Kalau untuk bebersih dapur Biasanya saya sambis Sekalian tadi sama masak ya teman-teman Jadi kalau lagi masak Ada cucian piring kotor Alat-alat masak yang kotor Itu udah saya cuci sekalian Tadi pas lagi masak Jadi kalau udah selesai masak Biasanya gak banyak cucian kotor Yang numpuk di dapur Dan selesai masak Tinggal saya lap-lapin aja Untuk di dapur Dan sekarang saya tinggal Bebersih sama beberes Untuk tempat tidur Pokoknya kalau masak-masak di dapur Yang namanya emak-emak Pasti multi talent ya teman-teman Sambil masak ngosreng-ngosreng Pasti bisa sambil Nyuci-nyuci piring Atau mungkin alat-alat masak yang kotor Pas anak-anak udah mulai Masuk sekolah kayak gini Malah pagi-pagi Di rumah Bisa lebih cepat rapi Dan juga beres Untuk beberapa kerjaan rumah Teman-teman Karena kalau mereka lagi libur Selesai sholat subuh Sukanya masih keguleran dulu Di tempat tidur Jadinya untuk beresin tempat tidurnya Pasti nanti-nanti Dan agak siangan Gimana nih teman-teman Semangatnya Udah balik lagi Atau belum Buat menghadapi Kerempongan pagi harinya Setelah anak-anak Udah mulai masuk sekolah lagi Pastinya Kalau setelah liburan panjang Tuh kadang Harus mulai lagi Nguprek-nguprek dapur Pagi hari tuh Ngumpulin semangatnya Juga agak susah ya teman-teman Pokoknya Semangat terus ya Buat teman-teman semua Semoga dimudahkan Dan selalu diberi kesehatan Amin Karena kalau udah Badan kita sehat Mau ngapain aja Juga enak ya teman-teman Nah walaupun juga Namanya kerjaan rumah Tuh gak ada habisnya Tapi kalau dikerjain Satu persatu Pasti nanti juga Bakalan selesai semuanya Oke dan sekarang Saya tinggal nganterin Anak-anak Untuk berangkat ke sekolah Karena memang ini tuh Minggu pertama Anak-anak Mulai sekolah Jadinya berangkatnya Lebih agak pagian Teman-teman Karena takut Jalanannya tuh macet Biasanya Kalau masih awal-awal Masuk sekolah Kayak gini Banyak yang dianterin Untuk berangkat ke sekolahnya Alhamdulillah Anak-anak Semuanya udah berangkat Ke sekolah Artinya saya udah selesai Buat nyiapin Semua keperluan mereka Dan untuk masuk di depan Saya mau lanjut dulu Untuk sapu-sapu Di taman Kalau untuk di teras Dan juga karpot Tadi pagi udah dibantuin Sama suami Untuk nyapu Dan ngepelnya Dan sambil berbersih Saya mau ngucapin Terima kasih Buat teman-teman semua Yang udah support Rumah Almini Yang udah selalu hadir Untuk nontonin video-video Yang saya bagikan Yang udah selalu komen Atau mungkin Yang gak pernah komen Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga kebaikan teman-teman Dibalas Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak nyangka banget teman-teman Bisa sampai 4.000 subscriber Karena saya tuh Orangnya Jarang buat Bersosial media Cuma di youtube ini Saya bisa konsisten Sampai sekarang Dari beberapa Sosial media Yang saya punya Kayaknya kebanyakan Udah terbengkalai Alias mati suri Teman-teman Cuma youtube ini aja Yang masih konsisten Walaupun kadang juga Masih bolong-bolong Untuk uploadnya Karena saya sendiri Banyak merasakan Dampak positifnya Setelah membuat konten Di youtube ini Dengan nge youtube Saya banyak bertemu Sama orang-orang baru Teman-teman baru Yang masya Allah Baik-baik banget Semuanya Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman Dan selain itu Juga saya banyak belajar Untuk manajemen waktu Biar lebih baik lagi Dan pokoknya Gak henti-henti Saya ucapin Terima kasih banyak Untuk supportnya Dari teman-teman Rumah Almini Semuanya ya Oke teman-teman Dan kita lanjut lagi ya Semalam Saya tuh udah Rendem Kacang ijo Untuk saya mau bikin Sari kacang ijo Pagi ini Nah tadi Kacang ijo nya Udah empuk Jadi Untuk ngerendemnya Semalam tuh Saya pakai air panas Teman-teman Jadi pagi ini tuh Udah Empuk banget Untuk kacang ijo nya Tinggal saya blender Dan sekarang Saya mau saring Untuk kacang ijo Yang tadi Udah saya blender Karena sekarang-sekarang Ini Di rumah Saya mulai Ngebatasin Untuk konsumsi Minuman manis Dalam kemasan Teman-teman Jadi Kalau pengen Minum manis Di rumah Saya lebih baik Bikin sendiri Jadi Untuk gulanya Bisa kita sesuaikan Untuk tingkat Kemanisannya Nah untuk Bikin Sari kacang ijo Ini Selain tadi Kacang ijo Yang udah Diblender Dan disaring Bahan tambahan Lainnya Ada Gula palem Gula pasir Tadi juga Saya tambahin Daun pandan Dan Sedikit garam Biar warnanya Cantik Kehijauan Saya tambahin Sedikit pasta pandan Ya teman-teman Rebus untuk Sari kacang ijo Sampai mendidih Dan kalau udah Mendidih Tunggu dingin Bisa disimpan Dalam kulkas Oke teman-teman Selesai juga Semua kegiatan Saya pagi ini Terima kasih Jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum